Hai selamat pagi teman-teman seperti biasanya saya akan menyajikan visual Gunung Merapi pada hari ini Senin tanggal 15 Maret 2021 ini adalah visual pemantuan tadi bagi ya teman-teman pukul 5 30 sampai 6 30 atau setengah 6 sampai setengah 7 ya teman-teman eh pemantuan saya ini dari sisi barat daya kalau sekarang teman-teman tepatnya ada di lapangan tritis jadi mengarah ke ini ya mengarah ke yang kubalafa 2021 ada di sisi barat daya ini jadi saya hadap-hadapan sekarang nantri aja di sana ada titik merah atau guguran yang masih merah itu namun ini fokusnya dan duduk dan duduk ini auto jadi kurang Hai fokus ya terlihat ya tadi masih merah untuk guguran eh lafanya tadi Hai Oke langsung saja terlihat di sana merah lagi teman-teman terlihat ya untuk guguran kubalafa 2021 yang ada di sisi barat daya ini dan ini pas menghadap ke saya ya kalau dari lapangan tritis ini Hai nah namun tertutupi oleh kabut ya sampai bawah ini dan kabutnya juga bergerak cepat ini mana coba di-zoom yang bisa enggak Hai hilang Oh sudah hilang teman-teman Hai Nah kalau sudut pandang dari barat daya itu seperti ini ya teman-teman untuk visual gunung merapinya untuk puncaknya untuk badannya tidak bisa kelihatan karena tertutupi oleh bukit turgo ini ya yang bawah ini terlihat di sini Hai Ike kok saya perhatikan dari tadi ke mobil ini ya Nah ini kok ngawas sih Hai orang bocor kayaknya tahu semoga saja tidak ya ini tadi kok koyang material koyang utuh ini ngawas ini teman-teman Hai Oh bocor halus ya eh semoga tetap aman terkendali ya kita tunggu saja ada update-up 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 resmi dari pihak BPPT Kaki Yogyakarta ini saya coba berdekat ya asapnya tadi dari kejauhan kok orang-orang guguran koyang ngawas aku ternyata dari sini sumbernya hai oke Hai kurang begitu jelas yang untuk pagi hari ini karena sudah kabut tipis jadi lencahnya tidak bisa menembus ini coba kalau kita ke puncaknya atau ada guguran enggak enggak ada ya bersih ya enggak ada guguran Hai biasanya kalau asap material itu tidak seperti ini ya ini tadi ngawas tadi wiki berdekat lagi dan tolong awasoh besar halus ah semoga aman terkendali ya teman-teman Oke kita tarik seperti ini posisinya aku kok koyok kamu beliwi yang ngona-ngona Hai nah seperti ini posisinya kalau ditarik Hai nah ini kubal apa 2021 yang ada di sisi ibarat daya itu terlihat Oh apa yang gimblo gimblo koyang dah cipong nah ini kali berdekat seperti ini kondas cipong gimblo nih Om adem-adem ngalor nih Oke terlihat di sana ada asap garis putih itu ada luncuran material itu ya Nah tadi kan menurutnya seperti ini asapnya kalau luncuran material tadi tuh mengelawas Oke coba kita pantau sama-sama ya semoga tetap aman dan terkendali Amin tadi pagi saya tidak bisa live streaming ya teman-teman karena seperti yang saya jelaskan langsung mati tadi ya kehabisan baterai tidak bawa powerbank Oke kapan-kapan ini kita live lagi coba kita berdekat ini untuk materialnya bisa kelihatan nggak nggak kelihatan Hai nggak kelihatan ya teman-teman untuk materialnya Hai di samping adanya kabur tipis ini materialnya juga kecil hari kadang terlihat ya ini namun kecil kecil untuk saat ini semoga tetap kondusif kecil kalau dipandang dari sini ya teman-teman Oke kita tarik Hai nah ini kubalafanya 2021 yang di sisi baradaya tuh ada guguran mungkin yaitu namun kecil Oke kita pantau sama-sama ya teman-teman Hai yang ada di sisi baradaya ini Hai Oke yang volumenya kemarin di update itu 785.600 m3 ya teman-teman dengan laju pertumbuhan 13500 m3 per hari ini yang ada di sektor sisi baradaya Oke coba kita jalan-jalan dulu nih ke timur atau Tenggara ini ini lumayan cerah juga ya nih mungkin dari Tenggara juga cerah ini ini ada material apa keseimbang di sini kia namanya ini eh ini cinggil-cinggilnya kelihatan lagi teman-teman dari sini malah terlihat dengan jelas ini alat untuk pemantuan ini yang saya sebut dulu itu cinggil-cinggil bisa kelihatan juga nih dari sini ya ada 123 itu tapi agak besar dua ini Oke kalau kita tarik seperti ini coba kita ke eh puncak yang tebing timur nih datang juga ya nih Hai lumayan cerah ini mungkin dari Tenggara juga cerah nih ya Oke Hai namun tidak sampai bawah ya karena disini sudah ada bukit turgo tadi ya ketutupan emang kalau dari trites ini ya teman-teman yang puncaknya saja ini 97 kubah 97 ya yang terhimpit ini semoga tetap aman nah ini ada material juga yang ada sisi barat atau sisi utara sisi barat ya ini ya ada yang mencunggul Coba kita berdekat tuh kalau di berdekat besar teman-teman kelihatannya kecil tapi ini besar ya ini semoga tetap aman terkendali Amin Oke coba kita tarik ya kita tarik saja nah oke nah ini ada guguran lagi nih namun ada di sisi barat ya ini terlihat ya untuk jalur luncuran materialnya meninggalkan bekas asap nih mana materialnya kelihatan enggak nih Hai enggak kelihatan ya materialnya kecil-kecil ada ada sedikit itu ya samar-samar kelihatan ya untuk materialnya arah mungkin terlalu kecil ya teman-teman terlalu kecil untuk divisualkan maksudnya ya ini puncaknya seperti ini coba kita Zumi Hany ada guguran lagi nih namun masih di belakangnya asap tadi ya jadi kurang begitu jelas Hai mana masuk sini ya nih jalurnya Hai Oke ini jalurnya teman-teman bisa sampai bawah kalau yang ada di barat ini ya Hai namun kurang begitu jelas ini karena terselimutkan kabut rindu Oke kalau kita tarik seperti ini teman-teman untuk visual puncak merapi kalau dilihat dari sisi baradaya ya tidak bisa sampai bawah karena bawahnya sudah ada bukit turgu itu jadi hanya bisa memisulkan puncaknya saja kalau dari sini ya namun terlihat jelas untuk kubalafanya 2021 ini Oke ini seperti ini ya kubalafa 2021 yang ada di sisi baradaya terlihat disana samar-samar ada guguran lagi yang menandakan itu adalah bekas luncuran materialnya meninggalkan asap ya teman-teman terlihat nah namun kecil itu ukuran kecil ini ya semoga tetap aman terkendali mungkin sekian dulu ya visual gunung merapi pada hari ini dari baradaya ini ya titik pemontohan saya semoga merapi tetap aman dan terkendali terima kasih yang sudah ada terima kasih yang sudah panjatkan doa semoga panjangan sehat selalu semoga panjangan diberikan kelancaran untuk aktivitas hari ini serta rezeki yang barukah dan juga merapi tetap aman dan terkendali amin sampai jumpa di esok hari semoga visual bisa kelihatan bisa cuaca cerah kita bisa live streaming kembali ya salam tangguh salam rahayu maturnun